kurang fokus oke oke, balik lagi bersama gue Diki Gunawan, dan ya, hari ini gue mau membahas tentang beberapa kasus yang sedang viral di belakangan ini tapi sebelum kalian mulai videonya, kalian jangan lupa klik subscribe dan lonceng sebut subscribe untuk mendapatkan notifikasi jika gue upload video di channel terima kasih, oke, yang pertama ini gue mau membahas tentang ini ada ya, kenapa ini ibu men, ibu yang melahirkan lo, yang membesarkan lo, yang mendidik lo dari kecil bagaimana lo cara bertata kerama bagaimana cara lo makan, minum, berjalan dia menyusui lo juga agar lo bisa tumbuh dengan baik dan menjadi orang yang pintar tapi, kenapa ada orang yang seperti ini kurang ajar sama ibunya ya, dia lupa kali yang melahirin dia siapa dikira dia lahirin bapaknya ya, kalau itu bapaknya pun juga gak boleh lah dia melakukan hal yang seperti itu ini orang tua lo men bukan temen lo, bukan musuh lo, bukan siapa-siapa lo kalau temen lo juga gak boleh lah gak sopan namanya kenapa lo harus nendang sekencang itu kan itu menyakiti hati orang tua banget ya gimana ya perasaan orang tua punya anak yang bener-bener durhaka sama ortunya yang bener-bener gak bisa dibilangin yang bener-bener kurang ajar sampai gak tau tata kerama ya, setelah itu video dia viral dan akhirnya dia minta maaf minta maaf doang itu gak cukup main sama ibu kita yang udah ngelahirin kita pokoknya yang udah berjuang mati-matian sampai dia hampir mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kita ke dunia ini tapi setelah lahir anaknya jadi kayak anak setan main asal tendang aja kepala ibunya ya, gue ngerti lagi sama orangnya kayak gitu beberapa hari kemudian gue mendapat info lagi bahwa ya, I know ini memang kaget gue juga cara ibu ini meninggal setelah dia diperlakukan seperti itu oleh anaknya gini ya gue aja kaget gitu dengan apa yang diberitakan oleh media tentang ibu itu yang sudah pass away bagaimana dengan anaknya yang udah durhaka yang udah denang kepala ibunya gue satu ibu bakal nunggu di surga lu awas ketemu di surga gue bacok dulu surga ya, gimana ya ya, I know meninggalnya memang buang karena anaknya meninggalnya memang karena penyakit jantung dan paru-paru gak tau itu mungkin udah gak bisa disembuhin atau gimana oke, dia meninggal gara-gara itu penyakitnya udah parah banget dan ya pass away ya, gue udah gak ngerti lagi deh dan juga dalam kasus yang pertama tadi gue berharap dia bakal dikasih sangsi yang cukup berat udah cukup berat sih dia abis nendang ibunya terus ibunya meninggal dia sangat terpukul sih gue rasa yaudah lah kasihan juga sih jangan dikasih sangsi terlalu berat lah ya setidaknya beri dia pelajaran agar dia tidak melakukan hal yang sama kepada ibunya ke orang lain oke, mungkin segitu aja video gue kali ini ini video yang cukup singkat gue rasa dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar pikiran teman-teman kalian terbuka gue Adiki Gunawan see you next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax